Di toko online-mu, kamu bisa menambahkan beberapa konten sesuai keinginanmu. Misalnya, banner tambahan di bawah slideshow atau informasi di footer homepage. Untuk mulai menambahkan widgets, masuk ke menu widgets di admin panel. Di sini, kamu bisa menggunakan widget 1 untuk mengganti banner 1, widget 2 untuk mengganti banner 2, dan seterusnya. Pada template Akasha dan Maybelline, mengubah banner bisa dilakukan dengan memilih ADV1, ADV2, dan ADV3. Pertama, klik widget 1. Hapus dummy image pada field content dan klik button insert image untuk menambahkan gambar baru. Masukkan image dengan mengklik new file, lalu add file, dan pilih file yang ingin digunakan. Klik open dan klik save. Kemudian, klik file name, lalu insert, dan klik ok. Klik save untuk menyimpan image. Jika kamu ingin menghubungkan banner dengan halaman-halaman tertentu di toko online-mu, maka block image tersebut, dan klik insert link, lalu klik insert. Kemudian, klik save. Untuk mengganti kontak info, klik kontak info pada menu widgets. Kamu bisa mengupdate informasi pada field sesuai dengan kebutuhan-mu. Kemudian, klik save. Kamu juga bisa mengganti footer link pada toko online-mu dengan mengklik footer link 1, 2, atau 3 sesuai kebutuhan-mu. Lalu, update bagian konten-nya dan klik save. Jika kamu ingin menghubungkan footer link dengan halaman lain dari website, kamu bisa memblok teks dan klik insert link. Masukkan link halaman, klik insert, kemudian klik save. Kamu sudah berhasil menambahkan widgets di toko online-mu.